datang ke sini berniat jelek contoh minta nomor togel memang langsung itu enggak mau terbuang tapi kalau untuk kebaikan selalu didukung kok sama yang ngali sini meminta kadang-kadang minta nomor nomor togel lah itu memang langsung kontan pernah bukan sekali dua kali bahkan beberapa kali banyak kali dia kalau sini meminta itu nomor atau apa itu langsung melantik terbuang Danyangan Sumber Sirah Danyangan Sumber Sirah ini terletak di Desa Junggol, Kecamatan Jambun, Kabupaten, Ponoroko banyak sejuta misteri dan banyak cerita-cerita mistis yang berada di Danyangan Sumber Sirah ini sebelum sampai di area Danyangan ini saya sudah merasakan aura mistis yang sangat kuat ini menandakan bahwa Danyangan ini benar-benar memiliki energi mistis di Danyangan Sumber Sirah ini di Danyangan Sumber Sirah ini masih banyak sekali pesiara-pesiara dari luar kota yang mengalap berkah ke tempat ini dan ketika berkunjung ke tempat ini ada banyak larangan-larangan dan pantangan-pantangan yang tidak boleh ditentang suatu misal kita tidak boleh menggunakan aksesoris atau apapun yang berwarna hijau pupus dan selain itu kita dilarang buang air kecil atau buang air besar di area Danyangan Sumber Sirah ini bagaimana cerita sejarah dari Danyangan Sumber Sirah ini dan apa pengalaman-pengalaman mistis di Danyangan Sumber Sirah ini saya langsung akan berwawancara dengan tokoh desa jonggol yaitu Ki Dalang Hati Keling Carito Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu ketemu lagi dengan saya Eka Harnawa di channel kesenian, kebudayaan, wisata, kuliner, sejarah, dan pengalaman mistis nah, pada hari ini saya berada di desa jonggol Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo nah, pada kali ini saya akan pengupas tuntas Danyangan Sumber Sirah bagaimana ceritanya dan bagaimana kisah-kisah mistisnya di sebelah kanan ini sudah ada Mbah Dalang Ki Hati Keling Carito Carito saya ingatkan ini PPKM ya Dangu buatan tanggapan ini ini, bukan kali tahun ini ini buatan apa rezeki dan apa yang penting kuat selamat sehat saya ingatkan, Pak Dalang saya ingatkan saya ingatkan pakai Bahasa Indonesia atau Bahasa Jawa bersama kak kersanai nasional pakai Bahasa Indonesia jadi begini saya kan sudah mendengar Danyangan Sumber Sirah ini kondangnya yang berada di desa jonggol ikut cerita sejarahnya ya, dinamakan kondang yang tidak kondang dinamakan terkenal namanya Pak Gunden istilahnya orang Jawa dahulu memang setiap jampung setiap desa kan ada Pak Gunden Pak Gunden itu ya tempat ya apa itu persemedia tempat untuk ya kepercayaan orang dululah dan ini ini namanya Sirah ya asal muasalnya namanya Pak Gunden dulu sini memang istilahnya Pertapan pertapannya itu Mbah Ngali Pertapan Mbah Ngali Mbah Ngali itu orang dari mana? apa sih Bapak desa sini? istilahnya kemungkinan bukan bukan tapi sesepuh seorang kalau tidak salah ya sesepuh ini mungkin dari Mbah Yatkah atau apa tapi ini yang saya tahu konon sini ada Mbah Ngali yaitu orangnya jenggotnya segini mulakan disini orang panggil semua kampung desa ini namanya sini Mbah Ngkot oh Mbah Ngkot kondangnya Mbah Ngkot tapi tempat-tempatan di Sirah di Sirah itu sebetulnya ceritanya dalam zaman dahulu yaitu apa ya istrinya Mbah Ali Mbah Ngkot itu itu namanya Mbah Maisaroh Mbah Maisaroh dan kondangnya Mbah Ngkot itu ini betapa dan dihubungin di sini itu istilahnya mukso jiwa raganya langsung itu orang zaman dahulu Mbah Ngkot yang namanya istrinya itu namanya Maisaroh karena lidah kita kan lidah orang Jawa bahasa Maisaroh itu nggak bisa bahasa Maisaroh di nama panggilannya hanya Sirah Sirah terjadi yaitu nama Sirah namanya jadi Sirah dan sampai sekarang namanya jadi Sirah karena namanya Sirah itu kan Ilate Ilate Wong Jowo konon ceritanya begitu awalnya Siroh ternyata awalnya Maisaroh nama panggilannya Siroh jadi Sirah nah di sini ada sumbernya di sini ada sumbernya dulu musim kemarau macam manapun sini nggak pernah dan ikannya ikannya itu banyak dulu konon ceritanya memang saya waktu kecil dulu pun di sini airnya itu selalu penuh selalu penuh dan ikannya itu banyak sebab ikannya banyak orang-orang di sini desa sini dan sekitar desa sini nggak berani ada nggak ada yang berani dulu itu masih sakral ambil ikannya aja mau bawa pulang itu nggak sampai rumah memang dia ada feeling bingsan atau apa gitu selain itu apakah banyak pesiarah-pesiarah ke dalam Mbak Ngali di pepundin itu ya dulu waktu saya masih kecil banyak bahkan dia genduri potong kambing apa itu semua banyak di sini dan genduri di sini dan sekarang pun masih ada ya si kelintur dua kelintur bahkan sekarang ini dari jauh yang datang dari jauh dari Jember dari Mbanyuwangi malah justru luar kota luar kota sebetulnya ini pemandangannya sangat bagus loh kalau dijadikan destinasi wisata sangat istimewa ini view ini keren sebab ini luas sangat sakral ambil kayunya itu untuk payu bakar itu sudah nggak boleh nggak boleh iya boleh yang berani tapi risikonya seperti itu sama seperti ambil ikan kan di sini banyak sekali pengalaman mistis contohnya saya pernah mendengar katanya di situ di atas tadi yang kita waktu naik tadi itu ada sebuah pohon serut dan mau diambil orang ternyata nggak bisa itu ceritanya gimana ada yang serut itu ada yang kayu tinggi itu ada itu kalau banyak orang ke sini itu yang meminta itu kadang-kadang salah jalur ya ya sini kadang-kadang minta nomor kemudian nomor Togel itu memang langsung kontan pernah bukan sekali dua kali bahkan beberapa kali banyak kali dia kalau sini meminta itu nomor atau apa langsung melantik terbuang terbuang ke sungai langsung ke sungai langsung memang langsung koron ceritanya sini memang gini kalau untuk warok oke warok itu namanya orang penuruh warok untuk kesaktian atau balung uleting kulit jaman tujuannya bukan untuk itu kan ini untuk selamat dunia bikal kampak kejuan banyak jadi untuk itu untuk marok ini sangat mendukung berarti untuk joyokabijain katikdayan itu memang sangat dipayungi oleh iang bahkan masalah kalau urusannya urusan warok umpamah kesinipun kebanyakan ya selamat enggak ada pegawai apa itu yang bermasuk sini tahu tempat itu pasti disisihkan yang sudah terjadi tapi dulu sekarang pun masalah sekarang warok kan sudah enggak ada semua berdiri sama tinggi duduk sama rendah sudah gamai gamai nah terus apakah ada pengalaman mistis lainnya mbak dalang disini mistis lain macam banyak ini sebetulnya tapi kalau saya ceritakan itu enggak sampai sampai satu hari dua hari enggak sampai jadi ya mistisnya itu umumnya pada orang-orang ya begitulah mistisnya apa-apa ya semacam itu memang ya sering terjadi disini penampakan penampakan kalau enggak pernah kalau ingin tahu ya kesini ajalah malam atau petang apa kalau dia minta mau-mau butuh penampakan langsung penampakan buktinya bisa dibuktikan ini intinya kalau datang kesini berniat jelek contoh minta nomor tuker memang langsung enggak mau dibuang tapi kalau untuk kebaikan selalu didukung sama iangali ya sini terkenalnya bukan iangali buka di sini ternyata kebanyakan orang panggil danyangan sirah ini itu Mbah Henggot oh Mbah Henggot ya sini Mbah Henggot tapi namanya Mbah Ngali itu tadi ya Pak Kunden Mbah Pak Kunden Mbah Henggot Pak Kunden Mbah Henggot Pak Kunden Mbah Henggot ya yang mempunyai sosok jenggotnya sangat ya memang terkenal jenggot kalau orang dulu jenggotnya panjang lah namanya Mbah Henggot Mbah Henggot apakah masih ada kejadian mistis Mbah Henggot kejadian yang sini yang kebanyakan kalau berwarna mie hijau nah ini ini jadi perlu diingatkan kalau teman-teman berkunjung ke sini itu pantangannya ya yang berhubungan orang pakai baju hijau atau mobil motor pakai hijau memang langsung hijaunya tapi hijau pupus nah itu perlu diperhatikan teman-teman kalau datang ke sini kalau enggak percaya bawalah mobil sini yang warna hijau satu tabok aja sudah sampai tempat sini bisa berjalan atau enggak bisa dibuktikan ya bisa pusing roda itu kebanyakan tapi dia nggak bisa berjalan bahkan dia bisa beralih sendiri kemarin belum ada satu tahun ini ini kan sudah dibuat jalan nah ini dulunya mobil nggak bisa bedah motor aja susah sekarang kan mobil sudah bisa kalau bawa mobil di sepion itu aja hijau aja sudah nggak bisa jalan nggak bisa jalan jadi sekali lagi teman-teman kalau mau berkunjung ke sini monggo tapi larangannya adalah berwarna hijau pupus dan larangannya di sini khususnya di sekitar sini dari zaman nenekmu yang dulu kencing sembarang tempat atau kencing di darah kawasan sini apalagi BB buang air besar di sini itu sangat dilarang dilarang karena risiko yang menang tak ngekasian risikonya nanti dia yang misalnya yang kenceng atau yang dulu pernah kejadian kenceng sembarangan iya biasa mau misi kan di sungai mentang-mentang ini sungai dia itu benceng berak langsung mas bengkak bengkak langsung biasa kalau istilahnya kalau zaman sekarang medis itu ambeyan tapi lalu dulu dobol dobolan dobolan terus kelaminnya itu bengkak gitu sebelum dia minta maaf memang begitu begitu jadi yang terakhir mbak dalang apa pesan-pesan terhadap teman-teman youtube ya pesan-pesan kepada semua khususnya kawan-kawan saya dan eh family-famili semua ya kepada semuanya lah kita ini memang ada kadang-kadang sugesti ah bisa selamat minta ini bisa sembuh karena ini dan kita apa semua daripada ini ini itu memang dan semua itu hanya kepada Allah jadi ya semua ini hanya semua lantaran lantaran jadi intinya kita meminta pertolongan itu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala tapi lantarannya bisa lewat sini misalkan kita makan aja kalau nggak ada lantaran sindok dan tangan kan bisa sampai ke mulut maksud artis sosor iya seperti itu iya ada lagi atau sudah ya sudah oke dulur dulur terima kasih sudah melihat video ini jika kalian suka silahkan klik tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman supaya channel ini berkembang terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 terima kasih